sebuah benda masanya 10 kg dibawa ke ketinggian 100 km di atas permukaan bumi jika jari bumi 6370 km maka berat benda itu pada ketinggian tersebut berarti benda itu punya masa 10 jadi kita mau cari berat benda dulu berat benda di bumi dulu kalau di bumi itu berarti kan masa dikali gravitasi bumi masanya itu 10 kg terus gravitasi bumi kita mau pakai gravitasi bumi kita mau pakai 10 10 meter per second jadi 10 gravitasinya 10, masanya 10 jadi beratnya adalah 100 N dari sini kita mau jika benda itu dibawa ke ketinggian 130 berarti sebenarnya jari-jari benda di suatu tempat di X misalnya itu jari-jarinya kan 130 130 di atas permukaan bumi sedangkan jari-jari bumi adalah 6370 jadi kita tambah 6370 nah ini ditambah jadi 6500 km nah sedangkan jari-jari bumi air bumi sama dengan 6370 km nah kalau mau nyari berat benda pada ketinggian di X berarti berat benda ketinggian di X dibanding dengan berat benda di bumi sama dengan kita mau bandingkan dengan jaraknya kalau ini bandingin jarak jari-jari bumi per jari-jari X jadi berhubungan terbalik ini dikuadratin ya nah berarti berat benda di X dibagi dengan berat benda di bumi tadi kan 100 100 N sama dengan jari-jari bumi jari-jari bumi yaitu 6500 6.370 6.370 dibagi dengan 6.500 nah ini kita kuadratin ini sampai ini dicoret ya jadi ini kita mau cari WX nya per 100 sama dengan ini dibagi ini kalau kita hitung tadi pakai kalkulator itu jawabnya 0,98 per 1 ya ini kuadrat nah berarti kalau 0,98 nya kita kuadratin ini kita bikin begini WX per 100 sama dengan dikuadratin nih jadinya adalah 0,9604 per 1 nah habis itu dapet deh WX sama dengan WX sama dengan 100 dikali 0,96 0,9604 jadi hasilnya kalau dikali 100 ini 96 12 0,04 satuannya Newton yang ini dapatnya 96,04 Newton nah kalau dari jawaban yang mendekati adalah pada ketinggian tersebut ini nih 93 94 95 96 nah ini nih yang mendekatinya 96 ya jadi jawabannya 96 Newton ya 96 Newton gitu ya 96 oke oke kenapa yang 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 dikali